Tidak baik-baik saja kabar indeks harga saham gabungan kita di hari ini yang mana indeks harga saham gabungan kita telah saksikan secara seksawa terkoreksi 3% lebih. Apa yang kiranya juga mau jadi pemberat dari indeks harga saham gabungan terlihat nampaknya cukup tertekan sejak sesi pertama tadi? Ya, karena ada kekhawatiran dan kepanikan di pasar kalau saya lihat bahwa akan ada resesi di Amerika Serikat walaupun memang data ini masih data permulaan jadi masih ada indikasi-indikasi permulaan yang perlu kita telah lebih jauh. Namun yang namanya market pasti akan bergerak lebih dulu dibandingkan data-data ekonomi yang akan muncul nanti sehingga ada sell-off dari pasar di pasar dan itu tidak hanya di US kita lihat di US, kita lihat bursa Asia juga tadi pagi dibuka cukup sangat-sangat jatuh bahkan Nikkei tadi sempat saya cek itu jatuh sampai 12% wajar kemudian ketika ISG juga terkena dampaknya karena memang resesi Amerika Serikat ini cukup mengagetkan di tengah pekan lalu kita sentimennya sangat optimis bahwa Dovet akan menurunkan suku bunga 25 basis point kemudian muncul ada narasi bahwa akan ada resesi dengan indikator berbagai indikator salah satunya adalah data-data dari tenaga kerja dari Amerika Serikat yang jatuh di bawah ekspektasi sehingga diperkirakan akan ada daya beli masyarakat Amerika Serikat yang turun sehingga ini akan menyebabkan resesi di samping itu memang kinerja manufaktur Amerika Serikat juga melemah walaupun memang sebenarnya ini bisa menjadi good news kalau kita kaitkan dengan penurunan suku bunga Dovet namun ada narasi lain bahwa tak dikhawatirkan penurunan suku bunga dari Dovet ini telat sehingga ekonomi terkeburu jatuh baru kemudian Dovet menurunkan suku bunga padahal niatan dari menurunkan suku bunganya ekspektasinya adalah dengan suku bunga turun ekonominya akan kemudian bisa bangkit nah ini yang kemudian membuat pasar tampak lebih panik dan ekspektasi bahwa penurunan suku bunga di bulan September itu naik tidak hanya 25 basis point tapi 50 basis point di satu sisi memang ada Bank of Jepang juga yang Bank of Jepang yang kemudian menaikkan suku bunganya ini juga dikhawatirkan akan membuat ada arus keluar dari market di regional maupun di global yang kemudian kan kalau misalnya investasi di Jepang suku bunganya rendah karena kemudian naik ditakutkan akan lebih way cash dulu gitu karena memang di pasar regional itu akan ditarik akan dimasukkan ke Jepang termasuk Indonesia jadi kemungkinan bisa jadi akan ada outflow dari outflow dari Indonesia akan masuk ke pasar Jepang yang memiliki tingkat suku bunga yang naik oke baik Mas Robertus Anda katakan tadi sebetulnya dengan narasi rosasi ini juga sebetulnya sudah dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dengan The Fed melakukan higher for longer dengan suku bunga acuannya begitu ya dan juga tadi Anda katakan bisa saja di bulan September nanti bisa lebih daripada 25 basis point bahkan hingga 50 basis point apakah juga ada hal yang kiranya juga bisa mempercepat untuk The Fed begitu ya dengan kondisi rosasi yang terjadi di Amerika Serikat ini juga akan mempercepat pembangkasan suku bunganya Mas Robertus ya saya rasa paling cepat tetap di September ya karena kalau nggak salah di jadwalnya memang selanjutnya ini di September namun saya rasa ini efek sementara jadi jangka pendek ini karena ada shock di market market gugup memang perlu ada data-data lainnya ke depan karena salah satu indikatornya adalah misalnya karena saham teknologi di US yang kemudian terjun tapi kan ini kalau kita lihat sebenarnya sudah terjadi dari mekan lalu jadi data-data ini yang di market ini masih data awal indikasi awal yang masih perlu digodok yang masih perlu dicermati lebih lanjut lagi sehingga jangan kemudian kita simpulkan sekarang bahwa resesi akan terjadi saya rasa apa yang terjadi di market ini sebenarnya gambaran kalau pasar mulai panik aja gitu dan tampaknya mungkin efeknya satu minggu ini akan terjadi kepanikan di market setelah itu setelah ada data-data tambahan baru ada data US jobless claim nanti di hari Kamis kemudian data tenaga kerja kita juga ada data PDB kita saya rasa pasar akan mungkin akan lebih tenang untuk saat ini saya rasa ini shock aja di market oke ada katakan ini juga sementara saja momentum sementara saja indeks bukan aja indeks harga saham gabungan tapi di bursa di kawasan lainnya juga nampaknya juga terpuruk dan juga berada di suatu nampaknya apakah ini juga bisa dijadikan sebuah peluang untuk justru berbelanja di momen seperti ini Mas Robertus? kalau di market itu ada pepatah bilang kalau misalnya kita mau ambil peluang itu ketika pisaunya jatuh sudah di lantai baru kita ambil pisaunya saya rasa sekarang pisaunya lagi jatuh ya jangan diambil dulu tunggu benar-benar di bottomnya dulu karena sekarang US can sudah bergerak ke level 7100an saya rasa supportnya di area 7050 sampai 7100 mungkin disitu baru kita bisa ambil peluang oke baik berarti dapat diartikan apakah ini juga masih ada peluang untuk melemah lebih dalam lagi Mas Robertus? saya rasa peluangnya masih ada ya masih ada sikap masih ada pasar masih akan mencermati data-data yang ada dan saya rasa mungkin peluang untuk koreksi masih akan ada karena ini baru hari pertama biasanya ISG koreksi 3 hari 4 hari baru kemudian ada rebound disitu kalau secara teknikal mungkin polanya akan sama akan jatuh 3 hari mungkin 4 hari baru kemudian ada peluang ISG akan rebound disana oke jatuh 3 bahkan hingga 4 hari berarti ini juga bisa dikatakan level indeks serga saham gabungan bisa saja di bawah 7 ribu saya rasa sih mungkin masih akan tertahan di 7 ribu karena proyeksi PDB kita masih bagus di kuartal 2 itu mungkin yang bisa menopang ke jatuhan ISG jatuh lebih dalam oke dilihat dari aktivitas investor khususnya investor asing begitu ya dengan kapital yang cukup tinggi apakah Anda lihat juga banyak investor asing yang memilih mode wait-end situr lebih dahulu saat ini? saya rasa pasti ya dengan kondisi yang sekarang tidak stabil kemudian ada resesi AS baru kemarin ada sentimen geopolitik perang Arab juga sebenarnya menambah ketidakpastian di market saya rasa mungkin sekarang hal yang paling masuk akal bagi investor adalah menaruh cash dulu dibanding masuk ke market yang beresiko seperti saham saya rasa mulai akan ada aliran flow baru outflow, northern inflow tergantung nanti kita bagaimana Bank Indonesia merespon dari kebijakan Jepang dan juga mungkin isu yang berkembang saat ini mengenai resesi IS dan The Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunganya sampai 50 basis point saya rasa itu yang akan menjadi yang dicermati oleh pasar di bulan ini bagaimana sikap Bank Indonesia sendiri karena itu mungkin bisa jadi pendorong bagi market kita untuk bertahan di atas level 7.000 atau mungkin lebih dari level masuk ke 7.200 atau bahkan bisa turun dari level 7.000 oke baik, tadi Anda menganalogikan sebagai pisau begitu ya jangan sampai pisaunya belum jatuh ke lantai tapi sudah melakukan aksi beli begitu ya nanti bisa berbahaya buat investornya nah sebetulnya kalau terkhusus untuk sektor bank-bank big caps apakah memang pisaunya belum sampai ke lantai atau belum siap untuk dibeli di kondisi koreksi seperti saat ini Mas Robertus? ya, emiten big caps itu memang biasanya dia akan jatuh duluan tapi akan bangkit duluan kalau kita lihat sekarang memang tampaknya pisaunya belum jatuh di bawah masih baru saja jatuh jadi kalau misalnya kita mau buy on weakness tampaknya belum weak sekarang belum di titik terendahnya jadi lebih baik wet and see dulu karena peluangnya juga ada nanti ketika harganya sudah murah namun sekarang saya rasa kalau perbankan big caps ini perlu dilihat juga masih ada satu emiten bank BNI yang belum mengeluarkan rilis kinerjanya mungkin itu bisa jadi momentum juga nanti untuk kemudian mengambil peluang di emiten-emiten big caps terutama perbankan oke, bye